Halo sahabat itu farmers, sekarang sudah siapkan benihmu. Selanjutnya, kamu bisa melakukan proses penanaman jagung. Penanaman jagung ini dilakukan dengan cara membuat larikan atau garis memanjang sesuai dengan bentuk lahan. Kamu bisa membuat lubang tanam manual menggunakan kayu atau menggunakan alat mekanik seperti traktor. Jika kamu sudah punya bibit, kamu tinggal pindah tanamkan saja. Kalau jarak tanam itu 20 cm, tapi logawa itu jajah legawanya itu 40 cm. 40 cm, untuk kealenan itu, untuk perawatan, untuk jalan merawat jagung itu 80 cm. Tanaman yang sudah tumbuh perlu dirawat juga loh. Lakukan penyiangan untuk menjaga lahan tata bersih dari tanaman liar. Penyiangan gulma itu, ya kita kan sudah umur biasanya 20 hari. Kita semprot pakai kalaris bisa, pakai anti gulma bisa. Nanti biasanya sudah mulai ya kan sudah tumbuh lagi suket rumput yang tebal-tebal itu kayak gerinting, ceki kan dipakai anti gulma nggak mampu. Kita menggunakan dramason. Perlu kita ketahui, saat melakukan budidaya tanaman jagung juga memiliki banyak resiko. Di antaranya adalah serangan hama dan penyakit. Di mana serangan hama dan penyakit ini dapat mengakibatkan kerusakan pada tanaman hingga menimbulkan kerugian. Untuk menghindari terjadinya serangan hama dan penyakit, petani perlu mengetahui dan memahami teknik penanaman yang baik dan benar. Pengendalian hama biasanya adanya ulat, ya ulat gerayak itu. Itu pengendaliannya atau penyemprotannya itu setiap satu minggu sampai mau kembang. Organisme pengganggu tanaman atau yang biasa kita sebut hama atau penyakit ini merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kehilangan hasil budidaya. Pengendalian OPT dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan musuh alami. Di mana musuh alami merupakan beberapa jenis hewan ataupun jamur yang dapat menggunakan kehidupan dari hama maupun penyakit yang menyerang tanaman kita. Dengan adanya musuh alami ini dapat mengurangi serangan hama dan juga penyakit yang menyerang tanaman. Selain itu, hal kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan tanaman lain yang bisa kita tanam di pinggir tanaman utama yang kita budidayakan. Nah, tujuan dari ditanamnya tanaman tersebut adalah untuk menarik hama agar tidak menyerang tanaman. Hal ketiga yang dapat kita lakukan adalah dengan membuat perangkap hama. Selain ketiga cara tersebut, dapat juga menggunakan pestisida kimia. Namun, perlu diperhatikan dosis serta cara penggunaannya. Untuk pemanenan, kita menunggu daurnya kering. Nanti itu rendemennya itu lebih bagus. Umur itu maksimalnya hampir 4 bulan. Di dalam pendapatan penghasilan penam jagung paling tinggi itu di musim kemarau. Luasan lahan di daerah palar itu 2 ribunan. Saya pernah satu peta saya dapat 1,98. Per kilonya itu dihargai 5.400. Jadi pendapatan sekitar 9 jutaan. Pas musimnya, musim jagung itu dari daerah Porodadi, dari Semarang itu langsung turun sini. Oke, jadi sampai di sini teman-teman sudah pahamkan gimana sih caranya budidaya tanaman jagung ini? Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak penjelasan tentang budidaya ini sampai akhir.